Halo teman-teman ke teman-teman saya William, di video kali ini saya mau compare nih nih yang kemarin baru masuk dari fast and speed Mitsubishi Lancer Evolution 7 dengan livery fast and furious ya ini diambil dari castingan modeler yang saya sebut kemarin dan ini ya mau saya compare dengan si modeler ya bisa dilihat ini castingannya ya kita lihat lebih dekat castingannya sama persis ya ini velgnya udah saya ganti sih ya ini yang dari inisial di volume berapa ya volume 4 ya kalau nggak salah ya ini ya Mitsubishi Lancer f7 juga yang ada di fourth stage kalau nggak salah jadi ya ini castingannya sama persis nih kita lihat lebih dekat aja biar bisa lihat lebih dekat kalau detailnya ini semua sama aja ya jadi fast and speed ini R34 kemarin kayak ngambil castingannya si time micro kalau nggak salah ya ini malah ngambil castingannya modeler sama kayak si 123 hobi supra yang ngambil castingan modeler juga apakah sih castingan modeler dijual apa disewa apa gimana kita kurang tahu juga ya mungkin hanya orang pabrik yang bisa menjawab ini bisa dilihat dari detail depan bisa dilihat itu detail grillnya juga sama aja ya lekukannya semua juga sama untuk detail lampunya mungkin sedikit berbeda yang dari modeler ini ya diwarnai silver bagian atas dan bawahnya orisnya begini kalau di fast and speed lebih bening gimana gitu ya jadi di atasnya enggak diwarnai silver lagi terus orangnya juga lebih clear sepertinya karena efek mikanya kayak lebih bening aja gimana gitu ya jadi beda sedikit doang untuk detailing lampu untuk interpulernya bisa dilihat itu detailnya sama persis yang bagian bawah cuma di-cet silver juga sama persis posisi lesson speed sama cuman ini lesson speednya udah saya timpa yang lesson speed Jepang ya jadi aslinya bawaan tulisan initial di yang disini tulisan fast and furious untuk kanarnya sendiri juga sama aja sama-sama detailnya eh beda dikit ya ya beda dikit mungkin pemasangannya doangnya beda sedikit soalnya lekukannya beda sedikit ya untuk kanarnya bedanya disitu doang untuk kelekukan tap mesin juga bisa dilihat itu sama persis castingannya atap juga sama untuk swing bagian belakang juga sama detail bagian samping bisa dilihat nih detail bagian samping juga sama yang lekukan side skirtnya atau detail handle pintu tangki bahan bakar dan lain-lain sama semua detail bagian belakang nah ini untuk lampu belakang lagi-lagi untuk mikanya ya jadi yang di modeler kayak lebih gelap gimana gitu kayak di tim pacat sedangkan yang dari fast and speed lebih clear aja lebih ya lebih gimana ya lebih puas ya kalau dianya tiang clear begini daripada yang dicat begini ya tapi ya bisa dilihat di castingannya sama cuman nyata gimana nih mikanya mungkin di improve lagi jadi lebih oke ya sepertinya untuk mikanya bagian fast and speed ya untuk wingnya bisa dilihat nih sama persis tuh untuk detail interiornya eh detail spionnya juga ini spionnya sama persis ya bisa dilihat untuk detail interiornya juga sama persis sama-sama hitam polos roll case nya juga cuman setengah body doang jadi enggak full ya hitam polos sama untuk detail sasisnya sendiri ya bisa dilihat nih detail sasis juga sama bahkan sampai dudukannya juga sama ya jadi ya memang ini harusnya castingan modeler sama sama persis soalnya bisa dilihat ya ini castingan modeler cuman enggak jelek sih ya castingan modeler ini sebenarnya evo7 nya cakep evo7 juga masih jarang brand yang bikin ya jadi ya di hobi japan udah ada sih cuman ya ini kan model kayak udah di ya udah sedikit dimodif di yang hobi japan kan masih standar ya kalau kalian temen ini ya sebenarnya recommended sih soalnya cakep dan livery nya juga bener jadi ya kalau kalian temen di marketplace juga masih banyak yang jual ada yang edisi non-figur sama figur kalau dapat figur kalau nggak salah Brian posisi berdiri doang dia kalau kalian temen silahkan ke marketplace aja ya paling itu aja untuk video komparison kali ini kasih banyak yang menonton jangan lupa di subscribe dan kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya doh sub indo by broth3rmax